Di video Rumah Sultan kali ini, kami akan membawa kalian untuk melihat hunian di atas mall terbesar kedua di Indonesia. Betul banget, tentunya dengan material premium dan juga interior yang sangat mewah. Sudah siap untuk melihat dalamnya seperti apa? Siap dong, yuk! Let's start the tour! Oke, sahabat Dibi, kita sudah sampai di kondominiumnya ya. Nah, begitu kita keluar dari private lift, di sini kita langsung menemui satu area yang bisa kalian gunakan sebagai area foyer. Nah, lalu di sebelah sini bisa juga ditambahkan konsol table dan diberi hiasan berupa cermin maupun lukisan di atasnya. Atau ditambahkan sofa untuk menerima tamu juga bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam ya, sahabat Dibi. Kita mulai dari area ini digunakan sebagai dapur bersih yang sangat clean dan juga mewah dengan top table marmer Kararawai. Dan juga terdapat beberapa kabinet sebagai tempat penyimpanan yang konsepnya juga clean dan mewah. Lalu, untuk tipe kitchen set di sini, antara kompor dan juga sink-nya terpisah. Jadi, di sini terdapat area untuk kompor dan cooker hood, lalu di sini area untuk kulkas, baru di sebelahnya area untuk sink. Dan, for your information, semua yang ada di video ini akan sahabat Dibi dapatkan waktu membeli unit ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di belakang sini terdapat pintu untuk akses non-private lift, dan di sebelah sini terdapat pintu sebagai akses ke servis area. Kemudian, di sebelah dapur terdapat area dining dengan meja makan berkapasitas 6 orang. Nah, untuk meja makan ini sendiri berbahan kayu, sahabat Dibi. Kemudian, di belakang sini terdapat console table sebagai pemandis di ruangan ini, dan juga terdapat cermin di atasnya, sehingga membuat ruangan ini terlihat luas. Oke, kita lanjut. Kemudian, di sebelah meja makan terdapat sliding door yang langsung menghubungkan kita ke area balkon. Oke, sahabat Dibi, ini adalah area ruang keluarganya yang menyambung langsung dengan area ruang makan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat feel amerikanya terasa banget, dengan penggunaan wall molding di sini. Dan juga dekoratif ceiling yang unik, lengkap dengan downlight lamp dan LED strip dengan warna warm, yang bisa diatur intensitas cahayanya, supaya ambience cozy-nya makin dapet di sini. Di sini sudah tersedia sofa 3 seater, 1 side chair, 1 cafe table, dan juga karpet. Ini sudah include ya, sahabat Dibi, juga beserta TV di depannya. Untuk kondominium ini sendiri dilengkapi dengan 3 kamar, sahabat Dibi, namun, owner memodifikasinya menjadi 2 kamar, yaitu 1 master bedroom, dan juga 1 kamar anak. Kita ke kamar anaknya dulu ya. Di kamar yang pertama ini, sahabat Dibi, ukurannya tergolong luas, bisa digunakan sebagai kamar anak. Di sini terdapat 1 ranjang susun, dan juga 2 meja belajar, serta jendela dengan view langsung menghadap ke pusat rota. Dari kamar tidur anak, di depan ini ada kamar mandi luar, sahabat Dibi, yang sudah dilengkapi dengan waspahel, dengan kabinet, kloset, dan juga area shower. Ini dia yang sahabat Dibi tungguin. Welcome to master bedroom. Begitu kita masuk ke master bedroom, kita langsung menemui area yang digunakan sebagai walk-in closet. Dan tentunya sudah lengkap dengan meja, wardrobe yang besar, standing hanger, dan juga cermin. Di sini juga terdapat area ensuite bathroom, sahabat Dibi, yang lengkap dengan area shower yang terpisah dengan tempered glass, kloset, dan juga 2 buah waspahel. Jadi, nggak perlu rebutan lagi, sahabat Dibi, kalau mau cuci muka ataupun sikat gigi. Dan juga materialnya menggunakan bahan premium, yaitu sanitary-nya, dan juga dinding dan lantainnya menggunakan bahan marmer. Kita lanjut ke area bedroom-nya ya, sahabat Dibi. Ini sih sebenarnya simpel, tapi vibes eleganya dapet banget ya, Jay. Betul banget, karena permainan lampunya yang bikin master bedroom ini sangat-sangat mewah ya. Yaitu penggunaan LED strip, kemudian lampu dinding di samping kiri dan kanan kasur, dan juga lagi-lagi penggunaan dekoratif ceiling di master bedroom ini. Kemudian sudah lengkap juga dengan 1 bed berukuran queen, 2 buah nakas, dan juga 1 bench tepat di depan bed ini. Di depan bed ini sendiri terdapat 1 TV dan juga mejanya, kemudian di belakang juga terdapat 1 meja yang dapat digunakan untuk merias ataupun bekerja. Di unit ini, kordanya sudah otomatis, sahabat Dibi, jadi nggak perlu dibuka secara manual. Dan ini yang spesial, view kota Surabaya, 24 jam non-stop dari unit ini. Nah, gimana nih untuk hunian yang satu ini, sahabat Dibi? Bener-bener idaman banget ya. Oh, tentu dong kalau itu C, lokasinya sendiri adalah The Big, di mana berada di jantung kota Surabaya, di atas mall tunjungan Plaza. Kondominium ini juga memiliki fasilitas seperti swimming pool, gym, lounge, library, dan juga lobby super mewah. Dan yang spesial di unit ini ada 2, yaitu jendela-jendelanya, yang punya view 24 jam non-stop dari kota Surabaya, dan juga yang kedua adalah konsepnya sendiri, yaitu Amerikan Modern dengan interior dan eksklusif tentunya. Lalu, untuk harganya sendiri, yaitu 6,5 miliar, dan masih bisa nego lho, sahabat Dibi. Kalau menurut kita berdua sih, hunian ini sangat bertubai untuk ditinggali sendiri maupun untuk investasi, karena kondominium The Peak ini sangat diminati oleh para ekspatriat lho. Untuk private store, kalian bisa hubungi kita di kolom deskripsi yang ada di bawah ini, sahabat Dibi. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga follow Instagram kami, at db.ray, untuk property up to date, dan juga TikTok kami di at db.ray. Dan untuk melihat rumah impian lainnya, kalian bisa akses ke Instagram kami, at db.listing, dan juga website db.ray.id, dan aplikasi db.deals yang tentunya sudah tersedia di Playstore maupun Appstore. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya JJ, dan Januar, db.realistate Indonesia, deliver the best property for you. Kalian! Siap dong, yuk! Let's start! Yuk! Yuk! Tunggu, saya berdua di mana? Ada di bawah ini, di kolom di bawah ini. Jangan subscribe, dan... Aduh! Sampai wap! Aduh! Buku, saya berdua di mana? Buku, saya berdua di mana? Terima kasih.